Dari siapa nih? Kanan-kiri? Dari... Oke, oke. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ananda Dini Madani. Asal dari Cimahi. Dan di sini aku mahasiswa dari KPI. Tengah lahir? Tengah lahir. Emang perlu ya? Tengah lah. Jangan deh, secret itu tuh. Siapa tau kalau nanti disurprise. Enggak usah. Aku tidak mengharapkan surprise. Doa aja. Ya, itu mau jadi dari lain. Hah? Dari lain. Pokoknya doain aja semoga aku panjang umur ya teman-teman. Dan dapet jodoh. Amin. Kasih. Gitu aja. Halo. Perkenalkan nama saya Rianadela Pamuji. Biasa dipanggil Anne. Aku dari Majalengka. Dari program studi komunikasi penyiaran Islam semester 1. A, B. B. Kita B. Kita sejauh li teman-teman. Iya. Oke. Sudah siap? Bismillah. Ya sikit. Oke. Pertanyaan pertama. Gampang sudah. Apa sih KPI? KPI? Apa itu? Komunikasi penyiaran Islam. Iya betul. Komunikasi penyiaran Islam disingkat jadi KPI. Iya. Gitu. Apanya sih ada di KPI? Komunikasi. Komunikasi penyiaran Islam. Gitu. Kata Pak Rahmat juga gitu. Iya. Jadi ngera aja gitu ya? Adanya kan komunikasi. Ngomong tuh isinya ngomong aja. Ngomong aja gitu. Baciyo gitu kan. Tapi aku cuman aku ngomong lagi bagus. Hah? Maaf soalnya diarsipin gitu. Gitu. Terus penyiaran kan. Menyiar-nyar gitu. Ini termasuk. Betul ya. Broadcasting. Iya Broadcasting juga. Islamnya apa? Iya. Agama. Oh iya? Agama kita ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita Islam. Iya. Alhamdulillah teman-teman. Oh misalnya. Selamat dikapit. Alhamdulillah kan selalu di sama TNI ada komunikasi, ada penyiaran Islam. Nah kira-kira kalau TNI sama TNI itu lebih sukanya kemana sih? Siapa dulu? Aku. Boleh lah. Sudit dulu boleh. Coba. Banggi kertas benting batu. Eh jangan bentuk. Aku ya? Aku. Aku lah aku sukanya sebenarnya di ini sih di komunikasinya. Oh di komunikasinya teman-teman aku. Di broadcasting juga suka deng. Semuanya sih. Tapi cuma dua komunikasi sama broadcasting. Tapi sebenarnya aku juga suka jurnalistik teman-teman. Jadi semua sungguhnya? Sayang juga. Oh sayang juga sama jurnalistik. Tapi aku Islam teman-teman. Tapi aku juga Islam gitu. Cuman ya gitu deh. Aku dari dulu pengen banget masuk ilmu komunikasi. Nah astur film. Jadi kamu disini karena terpaksa. Tidak apa-apa lanjut. Sejarah. Aduh gimana dong ini? Nanti di cut ya. Tolong nih. Harusnya KPI pengen masuk KPI kan? Memang masuk KPI. Sebenarnya makanya kalau maaf ya. Salah, salah, salah. Aku pengen belajar KPI. Nyari yang beda aja sih. Dulu kan aku pengen ilmu komunikasi. Tapi sekarang aku lebih suka ke KPI. Lebih sih lokom lagi KPI. Tapi selama aku masuk KPI. Seru sih. Jadi gak cuman belajar komunikasi dan penyiaran doang. Tapi aku juga dapet ilmu agama islaminya. Contohnya ya. Dari matkul-matkulnya juga udah kelihatan ya. Ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, bahasa Arab, hamasa gitu. Alhamdulillah. Hamasa. Insya Allah. Baraka Allah. Baraka Allah fi umriq gitu-gitu. Assalamualaikum. Ya, sama alaikum. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Salah milih talent soalnya salah agama ya tentu apa berani oke pertanyaan pertama tulisan digidat jajal apa digidat jajal oh aku tahu apa yang di sini kan kafir kan kalau bahasa Arab tuh itu kan kayak kafir tuh dari berasal dari kata kafarot kufurut gitu ya enggak sih isim pakai isim gitu kan nah nah lu sorok iya gitu pokoknya dari kafarot apa ya kafarot kafarot gitu jadi kafir gitu aku melengkapi sih pohon gitu pusing ya sama oke apa tuh obviously Alhamdulillah blahurah With the Back Astaghfirullah Dutuh 3000 yang astaghfirullahaladzim 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 Sekarang Al-Gur'an ya Nabi Adam Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Aku Nabi Muhammad Semangat lagi Aku tuh Eh saya tuh ada disini Terpancar kan Ada biaya transportnya Oke Wow Oh itu jangan ditanya ya Ada pertanyaan lain enggak? Itu Gede sih Cintaku kepada Indonesia tuh Gue gede banget gitu Sebenernya Ya sebenernya Kalau kita boleh cerita sih teman-teman Jadi sebenernya itu kita Cinta banget Gitu Ya sebenernya Tapi dia cinta banget Sudah tau tuh Aku belum nanya kan ke Pak Jokowi Jadi Jadi nanti kalau Pak Jokowi lihat video ini Ya Pak Assalamualaikum Semoga ada keringanan UKT Pak Ya kita berusaha menjadi mahasiswa yang baik Ya kami akan menjadi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja Ya kita akan Kami akan membawa KPI ke Ke Nga Jowa Semangat Ya Aku bingung Enggak kan Insya Allah Dari mulai perkulian pertama Kita diskusi sedikit ya Iya iya Kita akan membangun Kalau kita tuh pengen jadi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja Iya beneran ini mode serius sih Lada keserius Alhamdulillah ya sesuatu banget Insya Allah Mau buat siapa? Buat ke 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 Semuanya sih Iya Semuanya juga Pak Rektor Siapa? Boleh lihat HP enggak? Kita Enggak tahu ya Kan Soalnya kita mabak Jadi Ketemu Ketemu Rektor juga cuman pesonamu aja Iya Kangen sih sebenarnya pengen temu Tegur Sapa Agak gue startnya gitu ya Keren Bapak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Nanti kenalan Pak Semoga sehat selalu Ya Lanjut pertanyaannya Ini pertanyaannya masih ada Situ Tidak apa-apa Seneng ya Iya seneng Seneng kok Seneng banget Ini kayak podcast ya Tung Sapi jujur belum bisa sih Sedih ya nak Tapi aku sebenarnya punya tips tersendiri sih Buat self love gitu Kalau misalkan Dari aku pribadi nih Manusia tuh kan Pasti beda ya Semuanya tuh beda Enggak ada yang sama Setiap Mungkin kekurangan aku Bisa jadi kelebihan di orang lain Begitupun sebaliknya gitu Jadi Hal utama yang harus Kita Eh maksudnya Apa ya Kayak langkah pertama yang bisa kita lakuin adalah Kita tuh harus kenal Sama diri sendiri Kita tuh harus tahu Kita tuh sukanya apa Gak suka apa Terus Apa Nyamannya dimana Terus Kayak jujur aja gitu Sama diri sendiri Kalau misalkan kita bisa jujur Kita bisa Otomatis kita juga bisa cinta dan sayang Sama diri sendiri Gitu sih Pas aja Pas aja Mesti nanti Aduh gimana ya Diwakilin Kopi pas Kayak aja Healing 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 Ngomong Ngomong Healing Tabarok Allah Itu kan Pernah Eh iya ya Nggak tahu Aku pernah sih Gitu Kondisi yang bikin rapuh gitu Waktu itu Menurut aku rapuh pertama ya Di hidup aku tuh Waktu gunung merapi meletus Gitu Karena dari situ Hidup aku berubah 180 derajat Celcius Eh 180 Kok Celcius ya Eh apa ya 180 derajat aja pokoknya Gitu Soalnya kan Aku sebenarnya Orang Jogja Teman-teman Terus Gara-gara merapi Merapi meletus Dor Aku kecimai Yaudah Bukan bawang hijau ya Kenapa Iya sih sama Tapi Gak ada suaranya Waktu itu Soalnya aku tidur Jadi dibangunin Udah Gak ada rumahnya Gitu Astagfirullah Sedih kan Gitu Rumahnya Tapi bener Rumah aku tiba-tiba Gak ada Aku bangun Ih Bapak rumahnya kemana Ilang Gitu Yaudah Jadi tetap semangat Teman-teman Yang Yang gak pernah Ngerasain gempa Jangan sampai ya Itu bikin pusing sih Anak gimana Apa ya Semangat Disa terapuh Allah Allah Coba diulang lagi deh Persanyiannya Gimana ya Soalnya Jangan dimasukin dulu ya Masa-masa Paling rapuh Aku itu Jangan Masa-masa Paling rapuh Waktu aku Lulus sekolah Si Gak mau lulus Waktu itu kan Baru pertama kali Muncul Corona kan Pandemi Terus Aku juga Ngelewatin Masa-masa Sulit Waktu itu Dan Enggak keterima Dimana-mana Sedih 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 Apa ya Ya Mungkin itu sih Masa-masa Paling rapuh Aku itu Waktu pas aku Gak keterima PTN Dimana-mana Guys Tapi dengan Adanya UMB Masya Allah Kita terwadahi Iya betul Tapi Jujur sih Aku Masuk UMB Seneng banget Soalnya Dapet teman-teman Yang seru banget Terus Di KPI Juga Jujur Jujur aja Gak apa-apa Jujur aja Kalau enggak Juga gak apa-apa Gitu Selanjutnya Di KPI Aku dapet Teman-teman Yang Seru banget Apalagi Teman-teman Main Ada Sepuluh orang Eh Sembilan ya Gak tau Sepuluh 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 Apa ya Udah Itu aja Oke Lalu Oke Lalu Harapan Deep 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 ya Harapan aku Buat KPI Sebenarnya Banyak banget Salah satunya Pengen KPI itu Gimana ya Bisa Mewadahi Orang-orang Yang memang Berkompeten di Bidang broadcasting Karena Maksudnya gini Sekarang itu kan Kita hidup di dunia Digital ya Gitu Jadi mau gak mau Kita harus Terus Berproses gitu Entah itu komunikasinya Entah itu Bidang medianya Dan tentu juga Tentang Keislamannya Gitu Jadi Kepengennya sih KPI Termasuk Mahasiswa Dan mahasiswinya Gitu ya Aktif Jangan susah ya Jangan pada susah Untuk Dilayar Gitu ya Karena kita itu Pelopor teman-teman Kita pelopor Gak tau sih Yang susah siapa ya Tapi Yang penting Jangan susah Ada sih yang Sider Iya ada juga yang Sider Oh iya lupa Kalau dari aku Semoga Komunikasi penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Bandung Menjadi wadah besar Untuk Koko Jangan kayak gitu Ulangi Ulangi Semoga Komunikasi penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Bandung Menjadi wadah besar Untuk Kami semua Semoga Semoga KPI KPI UM Bandung Semoga KPI UM Bandung Bisa Beda gitu loh Dari prodi-prodi yang lainnya KPI Beda KPI Beda Jadi gini Di KPI kan Gak cuman bahas Komunikasi dan penyiaran Tapi Islam juga Nah Di era sekarang ini Kita harus Memaksimalkan Dakwah Melalui Komunikasi dan penyiaran Nah banyak banget tuh Banyak banget tuh Banyak banget tuh Apa lanjutin Banyak banget Kamu ngeblank deh tiba-tiba Banyak banget media yang bisa kita gunain Untuk berdakwah teman-teman Jadi ya Sebisa mungkin Di KPI ini Kita harus Memaksimalkan Dakwah itu sendiri Oke Terima kasih banget Buat TNI dan TNI Ya Mau ini dong Mau kayak gini Biar kayak Gini dong Saya Saya Dini Saya Terima kasih Sampai jumpa